Pores Tegal Kota mengerahkan 279 personel untuk mengamankan kegiatan debat calon wali kota dan wakil wali kota Tegal yang digelar oleh KPU Kota Tegal di Hotel Bahari Inn pada hari Rabu 13 November malam. Pasukan pengamanan tergelar secara strategis di sejumlah titik, mulai dari posko pemenangan para pasangan calon sepanjang jalur menuju ke lokasi debat dan di lokasi kegiatan debat paslon. Petugas gabungan terdiri dari personel Pores Tegal Kota TNI, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP Kota Tegal. Pasukan pengamanan yang digelar serentak strategis di sejumlah titik untuk menjamin keamanan seluruh peserta dan hadirin yang mengikuti debat paslon. Kapores Tegal Kota AKP Peruli Thomas mengatakan pihaknya melakukan pengamanan untuk menjamin keamanan seluruh peserta dan hadirin yang mengikuti debat paslon. Kapores juga menegaskan bahwa sesuai dengan anjuran KPU Kota Tegal, pendukung masing-masing pasangan calon dilarang membawa alat peragak kampanye atau APK dalam area debat dan melontarkan kata-kata yang kurang pantas. Pihak kepolisian juga melakukan pemeriksaan ketat di pintu masuk gedung Sebayu Convention Hall Bahari Inn Hotel, terutama bagi para pendukung tim koalisi pemenangan dan pengawal pribadi masing-masing paslon. Kapores juga mengimbau kepada para pendukung paslon agar menjaga ketertiban dengan tidak berlebihan dalam memberikan dukungan, mematuhi tata tertrip selama kegiatan, dan menghindari aksi-aksi yang dapat mengganggu ketertiban dan kelancaran acara debat.